Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Jodohat21 Di video kali ini kita mau bahas Cara membuat banner counter part 1 Oke kita langsung aja Tonton videonya sampai selesai Let's go Oke untuk langkah awalnya Kalian install dulu Aplikasi Corel Draw X5 Atau versi di atasnya Kalian cari aja di google Banyak banget tinggal ketik download Corel Draw X5 Nah ini aku biasanya sih downloadnya disini Kuihai strip me.com Oke setelah itu Kalian kunjungi blog aku Jodohat21counter.blogspot.com Nah tampilannya seperti ini Dan kalian klik menu download Oke Dan kita scroll ke bawah Kita pilih banner Jodohat21 Yang ini Klik Nanti otomatis download sendiri teman-teman Nah ini lagi download Setelah itu kita download font tambahan Nah ini klik Oke teman-teman untuk file nya udah di download Kita langsung aja buka file nya Nah ini dia file yang barusan kita download Yang pertama font banner ini kita ekstrak dulu Klik kanan Ekstrak here Nah udah coba kita lihat Isinya seperti ini teman-teman Jadi ini adalah font tambahan Karena untuk bawaan dari Corel Draw Nggak ada font ini Sedangkan banner yang udah aku buat Font nya pakai font-font ini Jadi harus Menambahkan font ini dulu Untuk font lain kalian bisa download di google Oke untuk menambahkan font nya Kita buka aplikasi Kita cari aja Nama aplikasinya adalah Bitstream Kita tinggal ketik Bitstream Nah ini dia Bitstream Font Navigator Kita klik Buka Kalau muncul seperti ini Kita cancel aja Terus untuk bagian font katalog ini Kita klik yang arah bawah ini Dan kita arahkan ke file yang kita download Yang aku download tadi Aku pindah ke video Yang ini Folder video Dan font banner kita klik Nah ini file-file nya Kita tinggal install aja Klik kanan install Klik kanan install Seperti itu teman-teman Nanti kalau udah ke install Otomatis muncul di sebelah kanan Nah muncul di sebelah sini Oke untuk font tambahannya Udah kita install Kita close aja Kita kembali file yang tadi Dan kita buka banner Juregan 21 Pakai Corel Draw X5 Nah ini dia untuk Bannernya udah kebuka Nah kita coba klik dulu Kalian perhatikan disini Ini ukurannya 5 meter Kali 1 meter Jadi untuk counter aku itu 5 meter Kali 1 meter Buat kalian yang misalkan Counter nya Cuma 4 meter Kita ubah aja disini 4 Enter Nah nanti ukuran bannernya Menyesuaikan sendiri Oke seperti itu Kita kembali lagi Terus kita coba Edit nama-namanya Jadi di part 1 ini Jadi di part 1 ini Kita cuma edit banner Yang udah aku buat Nanti kalau di part kedua Kita baru buat banner Dari awal sampai akhir Oke Pertama kita klik kanan Ungroup all Di gambar bannernya ya Nah oke Baru kita bisa edit Edit di dalamnya Contoh Juregan 21 Kita ubah Double klik aja Nah Contoh Boss kuota Seperti ini Kalau Kalau mau Ubah ukurannya Kalian klik dulu Yang pojok ini Teman-teman Pick tool Jadi kita bisa Geser-geser Bisa Ngecilin Nah oke Seperti ini Bisa digeser-geser Nah seperti itu Terus Misal Di bawahnya Mau kita ubah Double klik lagi Pokoknya pakai pick tool Terus Double klik lagi Di Gurufnya Ini mau aku Ubah Wifi aja Wifi Oke Salah Wifi Voucher Wifi aja Teman-teman Voucher Wifi Nah ini kan Kelebihan lagi Kita ubah lagi Ukurannya Sudah cukup Kita kurang Geser ke kiri Nah ini aku Nggak pakai mouse ya Teman-teman Jadi agak Susah Terus Ini kan terlalu Kecil Barangkali Nggak kelihatan Kalau kalian Nggak pakai mouse Kalian Ketik ada Z Z itu Zoom Nah Sudah berubah Kita arahkan Kesini Coba Nah jadi Jadi lebih Nah jadi lebih Jelas Terus kita Pilih lagi Pick tool Pokoknya Kembali lagi Ke pick tool Baru kita bisa Geser Biar lurus Dengan garis Yang di atasnya Oke Agen pulsa Voucher 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 Dan Quota Murat Terus Untuk Kembali lagi Seperti Tampilan awal Kalian perhatikan Disini Ini kan Zoom level Kita pilih Yang paling atas Oke Nah seperti ini Terus Disampingnya Kalian bisa Lihat sendiri Teman-teman Listrik Token Atau Listrik Bulanan Terus BWJS PTHM Gopay Alat listrik Dan Grapay Nah ini Juga bisa Kalian Ubah Kalian Kalian Bisa Lihat sendiri Contohnya Seperti Yang tadi Double Click Terus Kita ubah Contoh Voucher V V V Kita kembali lagi Ke pick tool Ini Pocok Nah ini kan Tulisannya Kegedean Yang diubah Ininya aja Yang putih-putih Biasa Kita set Klik Nah biar Lebih gede Biar mudah Pilih pick tool Lagi Kita Gedein aja Putih-putihnya Kotaknya Nah seperti ini Oke Udah Terus kita Kembali lagi Kesini Oke teman-teman Udah jadi Jadi Nah ini Logo aku Ini dibuang aja Gak apa-apa Ini sebenarnya Buat Hiasan aja sih Yang putih Logo ini Nah ini kan Diklik Masih ada Masih ada lagi Diklik Masih ada lagi Biar cepat Kita Pilih pick tool dulu Diklik kiri Tahan Terus Diseleksi Seperti ini Teman-teman Terus Tinggal Klik delete Di keyboard Nah udah hilang Misalkan Kalian punya logo Counter Kalian taruh aja Disini Oke jelas Kita coba Ubah Kembali lagi Waduh Kelebihan Nah Anggaplah Ini udah final Kalian udah Rombak Semuanya Sesuai Keinginan kalian Oh iya Untuk ubah warna Juga bisa Diklik sini Ubah warna Tuh Kuning Piru Ini juga bisa Ubah warna Misalkan kuning Terus Kalau kuning kan Nggak kelihatan Coba kita Dikasih Garis tepi Kalian Perhatikan disini Outline color Double click Nah ini ukurannya Kita coba Pilih yang 24 Terus Colournya Kita kasih Merah Eh merah Hitam Jadi biar ada Garis tepinya Nah Jadinya Seperti ini Misalkan Kalian mau ganti huruf Juga bisa Contoh Klik Disini ya Boss kuota Terus Di atas kan ini Terdeteksi Fontnya Pake Mayor Kita mau Ganti Arah bawah Diklik Nah nanti muncul Banyak Pilihan Fontnya Kita coba Pake Font University Titik Waduh Gede banget Temen Kita kecilin Aja Nah Seperti ini Seperti biasa Di zoom Biar Lebih jelas Jadi 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 Ngeditnya Gampang Biar lurus Oke Udah selesai Pokoknya Seperti ini ya Temen-temen Cara editannya Pokoknya Sederhana aja Pasti kalian bisa Langkah selanjutnya Kita Save Aja Save Nah udah Kesave Terus Kita Export Ini File Klik Dan kita Pilih Export Nanti muncul Tampilan Folder Ini maksudnya Nanti Gambarnya Mau ditaruh Di folder Mana Aku Taruh Di folder Video Ini Terus Di bagian Bawah Kalian Perhatikan Save As Tipe Nah kita Mau Simpennya Sebagai Bentuk JPG Atau PNG Biasanya Aku Pakai Dua Ini Kita Coba Lihat JPG Dulu Terus Kita Export Jadi Untuk JPG Maupun PNG Pengaruhnya Di Warna Kita Lihat Warnanya Yang Paling Bagus Pakai JPG Atau PNG Ini Pakai JPG Ya Temen-temen Nah Pakai JPG Warnanya Sesuai Dengan Bannernya Jadi Bener Langsung Aja Kita Klik OK Dan Udah Selesai Kita Coba Export Lagi File Export Dan Kita Coba Pilih PNG PNG Dan Export Nah Untuk PNG Hasilnya Juga Sepertinya Sama Kita OK Aja Terus Kita Lihat Di Folder Video Oke Untuk Foldernya Udah Jadi Untuk JPG Hasil Export Tanya File Lumayan Gede 1,5 MB Untuk File PNG Cuma 700 KB Coba Kita Buka Apakah Kualitasnya Sama Atau Nggak Kita Buka Yang JPG Dulu Untuk JPG Tampilan Warnanya Seperti Ini Temen Temen Kayaknya Kurang Jelas Ya Temen Kita Coba Yang PNG Nah Yang PNG Lebih Cocok Jadi Untuk Kalian Nanti Export Pake PNG Aja Untuk File Kalau PNG Menurut Aku Lebih Mirip Dengan Banner Yang Kita Buat Tadi Nah Untuk Bannernya Juga Nggak Pecah Ya Temen Hasilnya Bagus Nggak Pecah Nanti Kalau Udah Dicetak 5 Meter Kali 1 Meter Nanti Tulisannya Jelas Semua Ini Kan Walaupun Terlihat Kecil Nanti Kalau Udah Dicetak Banner Nanti Tulisannya Gede Oke Temen Langkah Terakhir Kalian Copy File Ini Ke Flash Disc Dan Kalian Pergi Ke Percetakan Dan Bilang Ke Orangnya Kalau Kalian Mau Cetak 5 X 1 Meter Kalau Counter Kalian 4 Meter 4 X 1 Meter Oke Temen Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh